selamat menikmati 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 penyiatan buat nge-videoin jadi aku bakal ceritain aja ke kalian gimana kondisi dan apa sih penjelasan atau alasan dari PLN ini kenapa tagihan listrik rumah bisa naik nah sebelumnya pada bulan Juni aku tuh udah pernah kesana karena sama kasusnya kenaikan listrik terus sampai sana dijelasin kalau misalkan listrik naik karena pada bulan Mei mereka nggak bisa foto nggak bisa masuk pagar rumah untuk foto meteran terus ya udah kan kita terima alasannya panjang lebar lah intinya karena kan disitu aku nggak bisa jelasin detail karena memang banyak-banyak sih kita kayak protes kayak gitu kenapa blablabla yaudah itu di bulan 6 terus bulan 7 tagihan kita normal kayak biasa 300 ribuan normal tapi di bulan Agustus terjadi lagi nih naik lagi tagihan jadi itu 300 ribu kan jauh jauh banget akhirnya kita kesana lagi oh ya sebelumnya di bulan 6 karena kan alasan mereka pagar di kunci ini kita kasih tahu ke petugas saya tetap pernah menjawabnya kalau misalkan ada petugas mau survei mau foto bilang kalau pagar rumah kami nggak pernah di kunci gitu jadi masuk aja nggak masalah nah dikirain bulan 7 kenapa normal kirain udah udah bisa masuk nih mereka udah nyampein pesan kita udah tahu ya gitu terus pas bulan 8 naik lagi kan bingung alasannya apalagi nih kayak gitu kan ya udah sampai sana tadi nanya lagi dan alasannya sama karena pagar rumah di kunci jadi kan nggak masuk akal sih menurutku kalau misalkan kita komplainnya tuh udah sampai 5 bulan yang lalu mungkin lupa oke kayak gitu kan lupa nyampein manusia blablabla gitu tapi ini tuh baru sebulan baru sebulan sebulan yang lalu kita protes bulan depan mereka masih kayak gitu lagi nggak bisa foto kayak gitu padahal di bulan 6 kan karena di bulanan melonjak ngelonjak tuh mereka bisa masuk sama keadaan pagar juga ketutup tapi nggak di kunci nah kok bisa mereka di bulan 7 juga kayak gitu udah tahu pagar itu sama aja nggak di kunci cuman ditutup gitu doang kok nggak masuk lagi cuman di fotoin pagar ke kunci kayak gitu alhasil kayak kita bingung kok bisa ini dua kali berturut-turut alasannya sama kayak gitu ya gitu lah pokoknya pokoknya teman-teman pokoknya dua kali kesana alasannya sama pagar ke kunci jadi kenaikan listrik rumah aku kenapa bisa naik karena pagar ke kunci gitu sekian dan terima kasih sebenarnya yaudahlah ya mau gimana pun intinya kita harus bayar segitu yang paling yang bingungnya sebelum covid rumah kan petugasnya nggak diganti tuh pasti dia tahu setiap pintu ke tutup gitu ya nggak di kunci kayak gitu kan nggak ada masalah selama nggak ada masalah selama dari bulan apa ya dari bulan Maret dari bulan Maret kebelakang gitu Maret Maret Januari Desember blablabla nggak ada masalah yang namanya mistrik nggak ada pintu ke kunci nggak ada apa-apa kayak gitu nggak ada alasannya tapi pas covid udah dua kali alasannya pintu ke kunci kayak gitu jadi yaudahlah paling kedepannya kita cari solusi tadi tadi juga dikasih tahu solusinya kalau misalnya buat kita yang pakai masih meteran amperan yang bukan token itu kalau kalau bisa wa kira wa foto foto amper pemakaiannya itu berapa sebelum tanggal 29 setiap bulan biar kita tahu jadi kalau misalkan ada kesalahan dari pihak PLNnya katanya bisa ganti tagihannya bisa diganti gitu terus yang kedua opsinya atau solusinya bagi kita yang masih pakai amper meteran gitu ganti ke token biar kita nggak susah-susah kayak gitu sih terus juga kan nggak ada alasan yang nggak ada alasan pintu ke kunci atau apa karena itu tergantung kita lagi mau beli bolsanya berapa mau pakainya berapa kayak gitu jadi nggak ada lagi berusaha dengan kalau pihak PLN kita jadi ya begitulah cerita dari perjalanan hari ini terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai habis celotehan dan pengalaman aku tentang listrik sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya